Kita akan informasi pertama, Pemirsa Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Batal mendaftarkan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Rencananya permohonan sengketa baru akan dilayangkan hari ini pada hari terakhir waktu melayangkan gugatan. Untuk mengetahui hal ini kita akan bergabung dengan Kristo Suryokusumo dan Juru Kamera Irham Andriaji langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selama siang Kristo, pukul berapa rencananya tim Badan Pemenangan Nasional akan melakukan ke MK untuk proses sengketa pemilu 2019? Ya, BKC terkait dengan rencana Badan Pemenangan Nasional ataupun BPN Prabowo Sandi yang akan melayangkan gugatan terkait hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi ini direncanakan memang akan dilayangkan pada pukul 2 siang nanti. Namun tadi kami juga sempat menanyakan hal ini kepada pihak Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh Jurubicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Lasona, mengatakan bahwa hingga hari ini dirinya masih belum mendapatkan konfirmasi akan kedatangan BPN Prabowo Sandi ke Mahkamah Konstitusi. Namun kalau kita mendapatkan informasi yang saya atau kami kumpulkan di sini bahwa memang rencana ini masih belum berubah bahwa dan nanti BPN akan melayangkan gugatan dari pemilihan presiden tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Dan juga ya sih hal ini memang karena hari ini memang merupakan hari terakhir bagi pihak-pihak yang ingin melaporkan hasil pemilu 2019 dari Pilek maupun Pilpres dan ini bukan hari terakhir dan batas pelaporan ataupun pengaduan atau pelayangan gugatan ini masih akan berlanjut hingga pukul 12 malam nanti. Dan tadi kami juga sudah berbincang dengan pihak Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ada sedikit perbedaan dalam pelayangan gugatan ini di mana jika pihak yang melayangkan gugatan Pilek ini nantinya jika sudah melayangkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi mereka yang memiliki sengketa atau memiliki pemasalahan sengketa Pilek ini nantinya memiliki waktu kurang lebih 3x24 jam untuk kemudian dapat memperbaiki data ataupun menambahkan data yang sudah diberikan ke Mahkamah Konstitusi dan hal ini yang tidak dimiliki oleh mereka yang memiliki permasalahan dalam sengketa Pemilihan Presiden sehingga nantinya ini merupakan salah satu hal yang juga tentunya harus dipertimbangkan oleh BPN Prabowo Sandi untuk kemudian nantinya mengajukan gugatan Pemilihan Presiden sebelum waktu berakhir atau pada pukul 12 malam nanti. Ya, Kristo, lalu bagaimana dengan pengamanan di MK saat ini? Berapa banyak personil yang dikerahkan untuk mengamankan situasi dan kondisi di sana? Yang berkaitan terkait dengan pengamanan di Mahkamah Konstitusi sendiri tadi kami juga sempat berbicara dengan Kapolres Jakarta Pusat bahwa untuk pengamanan di Mahkamah Konstitusi ini sendiri sudah disiapkan 8 kompi pasukan gabungan tambahan yang terdiri dari TNI, Polri dan juga BRIWAP yang sudah mengamankan Jalan Medan Berdekat Barat sejak beberapa hari lalu dan juga tadi kami juga sempat berkeliling di depan gedung Mahkamah Konstitusi sendiri bahwa ini atau pengamanan ini sudah dibuat seperti barikade yang menutupi Jalan Medan Berdekat Barat yang juga mengakibatkan sebagian dari Jalan Medan Berdekat Barat ini ditutup Jalan Medan Berdekat Barat